Generasi muda kita ini sangat berkat dengan gawai, dengan medsos, diadis milenial. Dan itu ternyata situs-situs yang justru digandrungi oleh anak-anak muda itu. Ternyata berisi hal-hal yang mengarah ke proses radikalisasi. Tregro terorisme ini biasanya menarik diri pergaulan, pendiam. Kemudian kalau menyatakan sesuatu, menyikapi sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah, wong-wong tertentu, agama tertentu, itu sangat keras dan menunjukkan kebencian. Ini sebagai persoalan intoleransi, contohnya konflik yang hadir seketika di depan mata kita adalah sebuah konflik, sebuah gesekan yang sebetulnya horizontal. Tadi Mas Indra sebut kata Ahok, nama Ahok. Jadi kalau di situ dari intoleran itu tadi, intoleran kenapa dia jadi intoleran, sudah pasti nanti dia akan jadi radikal, radikal ujungnya pasti teroris. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cara pekan ini adalah, kita dikagetkan tentu saja oleh aksi-aksi teror, baik itu yang terjadi di Sulawesi Selatan, di Makassar, bahkan kemudian terakhir juga terjadi di Mabes Polri, yang dilakukan oleh seorang wanita berinisial ZA, yang kemudian akhirnya tewas, dirobohkan oleh peluru petugas. Nah, apakah betul dalam crosscheck kali ini kita akan mengulas, apakah betul fenomena kembali maraknya teror akhir-akhir ini adalah, ada sel keluarga yang meradikalisasi diri sendiri lewat medsos, dan benarkah ada fenomena teroris yang lahir dari ideologi radikal intoleran. Dalam salah satu surat wasiatnya, seorang ZA ini bahkan menyinggung nama Ahok di situ. Kita langsung saja berbincang dengan narasumber Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto. Selamat pagi Pak Benny. Selamat pagi. Kemudian Pak Soleman Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Salam sehat Pak Ponto. Salam sehat, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, Alhamdulillah. Kemudian ada Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Assalamualaikum, salam sehat Mas Reza. Selamat. Baik, saya langsung mulai dari Mas Reza terlebih dahulu, karena kemarin Mas Reza juga menyampaikan pendapatnya ya, melalui WhatsApp yang saya terima juga. Ini menarik, perspektif yang menarik. Apa yang dilakukan oleh seorang ZA ini adalah, kalau di Amerika Serikat, lebih pada istilahnya hate crime. Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Apakah ini hanya perbedaan istilah saja, atau ini bukan masuk kategori terorisme, atau seperti apa Mas Reza? Kemarin sore itu, ketika breaking news di media masa, banyak kalangan yang sudah langsung menunggu ini sebagai aksi teror, yang telah menunggu ini sebagai terjuga teroris. Tanyaan saya adalah, apa landasan yang saya mengatakan seperti itu? Oh, karena perilakunya begini. Jadi saya simpulkan, teman-teman kebanyakan menyimpulkan berdasarkan tindak kandung atau gerak-gerik situan. Misalnya, sangkutan menyerang polisi. Saya pertanyakan balik, apakah menyerang polisi yang hanya dilakukan oleh teroris? Menurut saya tidak. Perampok pun ketika ini disergap oleh polisi, barangkali menyerangkan dapat perawangan, termasuk menyerang kejahat api. Kalau memang menyerang kejahat api. Ada perilaku yang lain, yaitu yang bersangkutan mengenakan pakaian selidikan berupa yang seolah identik. Tanya saya, apakah perampok itu menyerang identik teroris? Menurut saya tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bersangkutan bergerak membambing buta di markas polisi, satu misal-murus yang diberi sana. Tanya saya, apakah itu satu misal-murus Pakai Indonesia untuk berbicara matang dari si pelaku? Atau apakah itu juga sedikit banyak ada unsur longgarnya sepulit dari pihak polisian? Jadi dengan kata lain, pada petang kemarin, saya masih mempertanyakan ketepatan penggunaan istilah teroris itu. Saya teringat bahwa di Amerika Serikat, jika terjadi serangan terhadap aparat tangga hukum, termasuk polisi, di Amerika Serikat dengan berlandakan pada Serve and Protection Act, atau Undang-Undang Pelayanan dan Perlindungan mereka menggunakan kejahatan Apa yang terjadi atau berlakuan di Amerika Serikat menjadi dasar bagi saya untuk mengatakan kita tidak lupa serta-merta untuk mengatakan bahwa tindakan ini sebagai tindakan teror. Kita baru bisa katakan itu teror apabila kita masuk ke kepala mereka, masuk ke dalam hati mereka, dan kita bisa pastikan ada aroma ideologi dan politik yang bermain di situ. Kenapa harus ada aroma ideologi dan politik? Karena itulah definisi terorisme yang ada di dalam Undang-Undang Pelayanan. Oh, jadi meletakkan secara tepat ya? Betul. Nah, selama berhasil untuk mengidentifikasi adanya multi-ideologi maupun multi-politik, maka mengacu pada Undang-Undang Pelayanan kita bisa sebutuhkan sebagian tidak terkerja. Oke, baik. Nah, kalau yang setelah sekarang ini, setelah ada pernyataan dari Kapolri kemarin, bagaimana Mas Reza? Apakah itu baru bisa dikatakan jelas ketika dia sudah ada masuk terpapar radikalisme ISIS? Beberapa jam kemudian, saya menerima foto dari surat. Surat yang terdapat sebagai surat waksian dari pelaku-pelaku. Nah, kalau kita baca yang surat, mulai getara, ada warna pergulatan biologis, ada warna penuturan nilai yang diperlukan oleh si pelaku. Nah, pada momen itulah saya berinsut. Dari yang semula, saya berpikir, ini cenderung ke arah hate crime, karena yang diserang adalah aparat penegak hukum dan melalui kondisi, tapi malam kemarin, tapanya mulai semakin kentara, ini merupakan tindakan teror. Oke. Oke, jadi meletakkan secara tepat ya, dan pelajarannya jangan terburu-buru. Maksudnya mungkin seperti itu, Pak Reza. Itu yang saya cari. Tau hukum untuk mengatakan apakah ini teroris, ataukah ini pelaku kejahatan yang dan 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 Indonesia. Itu yang saya cari sebetulnya. Oke, baik. Nah, sekarang saya bergeser ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni mungkin bisa dijelaskan, Pak Beni, yang dilakukan mulai kita berangkat dari, apa namanya, peristiwa terakhir yang dilakukan oleh ZA ya, yang ada di Mabes Polri. Bisa disebut ini mungkin-mungkin saja, ini baru pertama kali jantung kepolisian negara saat ini, apa namanya, pertama kali dimasuki dan terjadi aksi teror seperti itu. Walaupun kalau kita lihat secara kesiapan perlatan dan lain sebagainya, bolehkah ini disebut tidak siap, ataukah memang tidak tujuannya adalah menyerang dan mematikan orang lain, begitu ya. tetapi tetap saja masuk kategori teror. Mungkin bisa Anda bedah sekali terkait dengan Zakyah ini, Pak Beni. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan adalah ketika berkali-kali media bertanya ke saya di awal peristiwa, selalu saya jawab, mari kita tunggu identifikasi terhadap pelaku, siapa dia, apakah ikut jaringan dan sebagainya, kemudian juga nanti kita tunggu rilis dari Kapoli. Sehingga saya tidak mengomentari, apa namanya, ini lone wolf atau tidak. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pengamanan di Mabels Polri, saya melihat bahwa pengamanan secara fisik, itu standarnya sudah bagus. Baik peralatannya, alat deteksi, segala macam, sudah semua. Tetapi semua itu akan kembali kepada personil yang bertugas. Nah, saya menyoroti di mana, kenapa orang ini bisa masuk. Ini memang harus dilihat dulu, rekaman CCTV sebelumnya, apakah orang ini sudah pernah datang, sudah pernah survei, karena biasanya para pelaku ini survei dulu. Kita tahu bom malam Natal, itu dua minggu sebelumnya ikuti badan di dalam, melihat situasi, kemudian baru menentukan bom monotital di mana, dan sebagainya. Terlebih, dia adalah mahasiswi, meskipun DU. Sehingga pasti kalkulasinya lebih matang. Nah, dalam konteks ini, perlu dievaluasi, kalau menurut saya, personil yang bertugas saat itu, sejauh mana, kesiap-siagaannya, kewaspadaannya, ditambah lagi satu hal, kalau menurut saya yang berdisoroti. Ketika tamu itu wanita, dan diperlukan penggeledahan, pemeriksaan, baik menggunakan alat deteksi, maupun secara fisik langsung, karena ada penggeledahan juga, pakai tangan, itu harus dilakukan oleh petugas wanita, perempuan. Ini kami lihat tidak ada. Jadi ada beberapa hal yang... Tapi memang SOP-nya begitu ya harusnya ya Pak Benny? Setiap tamu yang masuk, siapapun harus digeledah. Betul, khususnya mereka-mereka yang tidak menunjukkan identitas, bahwa itu aparat, dia hanya tamu, ingin masuk ke lingkungan pelayanan publik. Memang ini pernah diteliti oleh mahasiswa saya, di kajian ilmu kepolisian, yang meneliti tentang sistem pengamanan di Mabes Polri. Dia mengikuti tiap hari bagaimana SOP dilaksanakan, dievaluasi kelemahannya apa, dan sebagainya. Alat pengaman yang dipasang, dan sebagainya. Semua kuncinya kembali kepada personel yang bertugas. Jadi itu sudah diakui oleh Mabes, akan dilakukan evaluasi. Karena terus terang, ketika mereka menggunakan cara pendekatan, personal yang baik, SOPAN, datang berkali-kali, membawa Mabes dengan alasan ingin mengurus, misalkan entah SKCK, entah mengurus izin keramaian, entah itu urusan dengan baris, krim, dan sebagainya, maka dia bisa mempelajari cara kerja apa. Oh ini bisa, oh berarti nanti saya masuknya harus caranya begini. Maka ketika dia membawa senjata, mungkin sudah tidak dikeledah. Dia langsung masuk. Ini catatan yang saya amati, sebenarnya tinggal kami menunggu bagaimana CCTV yang merekam, ketika dia datang dari jalan, turun itu naik angkutan umum, grep, ataupun gojek, atau ada yang mengantar. Kalau ada yang mengantar, identitas motor atau mobil bisa dikembangkan untuk nanti mengidentifikasi. Apakah lone wolf atau bukan begitu ya? Iya. Kalau yang sekarang ini masih belum, atau masih perlu diteliti dulu Pak? Sedang dalam proses. Berarti belum bisa dikatakan lone wolf ini ya, sampai sekarang ini? Sampai hari, sampai hari, apa namanya, Kamis kita berbicara ini ya Pak ya? Tentunya Bapak Kapolri menyimpulkan dan memberikan statement, itu juga ada dasar. Ketika dari Densus melihat dari database, dari data jaringan, dia memang tidak masuk, maka bisa disimpulkan, itu lone wolf. Kemudian ditambah lagi. Dia tidak masuk, maksudnya apa Pak? Maaf Pak Ben, dia tidak masuk itu maksudnya bagaimana? Tidak masuk itu kalau kemudian terbukti, bahwa dia terafiliasi atau bergabung atau bagian dari satu jaringan. Tidak masuk jaringan. Kemudian ketika menentukan target, itu atas instruksi, arahan. Jadi bukan pilihan sendiri, bukan di-create sendiri, bukan inisiasi sendiri, berarti ada fiat lain. Dan lone wolf itu bukan berarti hanya sendiri. Bisa 2-3 orang. Itu masih tetap disebut lone wolf? Bisa, bisa. Artinya maksudnya bukan dalam sebuah jaringan besar. Betul. Kalau baca buku tentang lone wolf, ada semua itu contohnya di luar negeri dan sebagainya. Jadi itu yang menurut kami yang perlu dipahami bersama. Kemudian juga yang sangat menarik di sini, seandainya mau bicara soal senjata, kan jadi terjadi perdebatan. Wah, ternyata senjatanya ini dan sebagainya. Nah, ini tentunya petugas bertindak berdasarkan perkap yang ada. Kalau itu membayangkan petugas, maka petugas bisa melakukan penembakan. Jadi seperti contoh... Apapun senjatanya maksudnya? Kan nggak nanya dulu. Kan nggak nanya petugas, Eh, kamu pakai airsoft gun atau bawa senjata api, kan? Nggak juga. Jadi wujud senjata api sudah mengancam, diambil tindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan berkata. Nah, kemudian yang menarik juga, ini ternyata kan ditemukan kartu anggota klub. Iya, menembak ya, kegiatan menembak, oke. Iya, Pak Bamsuk langsung klarifikasi. Database perbakian nggak masuk, dia anggota perbakian. Klubnya sudah digubarkan karena bajak pelanggaran. Nah, pertanyaannya setelah gubar, anggota klub itu kemana? Senjatanya bagaimana? Pindah ke klub mana? Ini tidak ada yang mengaudit. Maka kami mendorong untuk melakukan audit. Karena kalau tidak, ya ini kejadian. Orang bisa punya senjata begitu ya, tanpa izin dan tanpa pengawasan ya. Betul, betul. Jadi ada beberapa catatan pelajaran dari peristiwa ini sebelum kita mengulas lebih lanjut soal aksi dari seorang ZA ini dan aksi-aksi lain nanti yang ada di daerah lain. Saya minta pandangan dulu dari Pak Soleman Ponto. Secara umum dulu, Pak. Karena ketika ini kembali muncul, oh masih ada nih, masih aja melakukan aksi-aksi kayak begini. Karena ada pertanyaan publik secara umum begitu nih, Pak Ponto. Dan kemudian berurutan, entah ini ada benang merahnya atau tidak, apakah terhubung langsung atau tidak, atau hanya merasa terpanggil seperti kejadian di Makassar menjadi wake up call bagi sel-sel yang lain, atau lone wolf yang ada yang lain, di daerah lain, begitu ya. Apakah ini bisa disebut, waduh, intelijenya kebobolan, betul begitu tidak Pak Ponto kira-kira, atau Anda tidak setuju dengan hal itu? Ya tidaklah. Kalau kita berbicara teroris, pemberantasan teroris, penanggulangan teroris, satu-satunya badan yang paling bertanggung jawab di Indonesia ini ya, BNPT. Namanya aja Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Dan badan ini memang dibentuk untuk menanggulangi teroris. Sehingga kalau masih ada teroris ini gentayangan, ya tanya aja sama dia. Bukan tanya sama intelijen. Sudah kan itu. Lain masalahnya kalau tidak ada BNPT. Nah, baru itu boleh cari itu siapa intelijen yang paling bertanggung jawab. Tapi sekarang ini harusnya kita mari bertanya kepada BNPT apa yang telah mereka perbuat sehingga teroris ini kok masih bergentayangan. Nah, jadi itu kalau mau ditanya. Jadi bukan intelijen kebobolan. Bukan. Karena sejak lahirnya BNPT, semua tanggung jawab itu ada di BNPT. Tapi fungsi intelijen itu BNPT ada sendiri Pak ya? Pasti ada. Tidak tahu di mereka seperti apa, saya juga tidak tahu isinya seperti apa. Tapi yang jelas itu tugas mereka. Kan itu. Kalau kita mereka-reka, ya bisa saja. Kalau mau ditanya mereka-reka, memperkirakan, bisa. Saya bisa. Tapi kan pertanyaannya ini intelijen apa kebobolan? Bobolan, tidak. Tidak. Ini bukan masalah intelijen. Ini masalah BNPT. Karena BNPT memang dilahirkan untuk menanggulangnya teroris. Kan itu. Itu dulu. Kita letakkan dulu pada tempatnya dulu. Ya. Nah, Pak Ponto, tapi misalnya, bisakah kemudian mungkin badan intelijen apapun ya, baik itu mungkin Bais, BIN, kemudian dan lain sebagainya, itu bisa menyumbangkan informasi kepada BNPT dan memberi masukan bahwa ada begini dan begitu. Misalnya Pak Ponto. namanya menyumbang, ya boleh aja, tinggal diterima, ada pandai sumbangan itu. Kita juga enggak tahu. Artinya sudah ada info yang masuk, mungkin begitu ya Pak Ponto. Artinya sebenarnya info yang masuk. Tapi sumbangan itu diterima pandai. Ya enggak tahu juga. Makanya saya selalu, sejak masih waktu bom Sarina, saya sudah ingatkan, mari kita lihat dulu BNPT ini kerjanya apa. Saat itu saya sudah bilang, ini kegagalan BNPT. Itu bom Sarina. Sekarang terulang lagi. Menurut Anda ini masih kegagalan BNPT? Ya jelas lah. Ya siapa lagi? Kan siapa lagi? Karena ada di pundak mereka ini penanggulangan teroris ini dibebankan. Kita kan tidak pernah mengaudit. Kita tidak pernah tahu bagaimana sih caranya BNPT ini melakukan penindakan masalah teror ini. Seperti apa ya? Ya seperti apa. Karena ini masalah teror, terorisme ini. Ini bukan seperti organisasi pencuri di pinggir jalan. Tidak. Mereka ini bekerja dua per tiga itu ada di bawah permukaan. Kalau kita menggunakan ilmu gunung es, sepertiga di permukaan, dua per tiga di bawah permukaan. Dua per tiga mereka di bawah permukaan. Sedangkan sepertiga ya sekarang ini setelah dia meledak, nah itu baru kelihatan dia di atas. Tapi itu hanya sepertiga. Dua per tiga di bawah permukaan, tersetup atau tidak? Kan di situ. Apakah ada alatnya itu? Kalau tanah maksudnya masukkan ke dalam tanah, nusuk. Tau-tau alatnya hanya ada di permukaan tanah. Cuma punya alat untuk membongkar di permukaan ya maksudnya? Ya, kalau hanya itu yang ada ya kita hanya menunggu saatnya tiba dia muncul saja setiap saat kan? Jadi peristiwa bisa terjadi setiap saat maksudnya Pak Ponto ya? Oke, oke. Baik, saya kembar. Sepanjang kita belum menyentuh permasalahannya ya kita tinggal menunggu setiap saat dia akan muncul. Oh, berarti kita sampai sekarang pun belum menyentuh akar persoalannya berarti Pak Ponto ya? Ya, belum. Kalau menurut saya belum. Menurut saya belum. Baik, baik. Oke. Kita bisa berdebat panjang ini kalau karena saya yang pernah melaksanakan masalah ini. Iya. Oke. Baik. Bang Reza kalau kita lihat fenomen yang ada di apa yang terjadi di Makassar kemudian juga mengagetkan terjadi di apa namanya di Mabes Polri kita lihat kan usianya juga masih muda bahkan menulis surat wasiat kepada orang tuanya artinya orang tuanya yang malah juga dinasehati benarkah fenomena meradikalisasi diri lewat medsos ini nyata adanya dan pertanyaan umum sebagai publik bisakah memang bisa seperti itukah dirinya bisa menjadi radikal gara-gara lewat medsos? Ini justru merupakan salah satu kritisi saya juga terhadap sejumlah lembaga negara yang sebutlah masih sangat yakin akan efektivitas atau kemujaraban program geradikalisasi benar bahwa orang barangkali orang-orang baik akan bisa menjadi pelaku teror kalau ada gurunya kalau ada penginspirasinya ada orang yang punya reputasi tinggi yang beribawa yang kemudian mencuci otak si calon pelaku ini tapi itu teori bahla teori ketika kita masih yakin bahwa seorang pelaku teror harus bertemu tetap harus bersekolah secara intensif dan bergumum kepada tempat tertentu di tempat tertentu tapi sejak dunia ini dengan berbagai macam aplikasi komunikasi berbasis otak dan juga media sosial tumpah buah dengan informasi dengan rupa-rupa bentuk maka sesungguhnya setiap orang sangat berpotensi menjadi pembelajar mandiri termasuk belajar menjadi pelaku teror lewat dua mekanisme pertama yang saya sebut sebagai self-radicalization bagaimana orang-orang kemudian memanfaatkan informasi di media sosial di youtube dan sejenisnya bisa meradikalkan isi kepala mereka sendiri begitu isi kepala itu berhasil diradikalisasi oleh yang bersangkutan maka masuk ke fase kedua yaitu bagaimana si calon pelaku ini melakukan pembayatan terhadap dirinya sendiri dia angkat sumpah setia untuk melakukan sebuah operasi yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran ini saya istilahkan sebagai self-recruitment self-recruitment terhadap dirinya sendiri nah lewat dua mekanisme itulah yaitu self-radicalization dan self-recruitment setiap orang akan bisa menjadi pelaku teror terlebih kaulah muda kenapa karena kaulah muda yang merupakan warga asli internet warga asli internet warga warga net itu lebih pada warga asli internet netizen netizen memang ada di kaulah muda jadi hitung-hitung yang paling meradikalkan mereka sekaligus merekrut diri mereka sendiri menjadi pelaku teror nah kalau kemudian penjelasan ini sesuai dengan kenyataan maka relevan sudah bagi kita khawatir saya tidak bermaksud untuk mendramatisasi tapi kemungkinan bermunculannya lone wolf lone wolf baru boleh jadi akan berlangsung secara masif lone wolf baru ya mas mas Reza ya karena mereka tidak membutuhkan jaringan tidak harus ada kartu identitas tidak harus bertemu dengan siapapun kemudian jadi pelaku teror yang baru ya itu tadi yang ingin saya tanyakan juga salah satunya mas Reza maksudnya secara apa namanya gamblang memang ada kasusnya sekarang ya tapi saya belum bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa tradikalisasi dengan begitu drastis ya melalui entah itu bimbingan melalui tayangan-tayangan yang apa namanya melalui internet begitu ya seperti apa sih gambarannya orang bisa kemudian terpengaruhi kecuali secara intensif bertemu tokoh tertentu tokoh dari yang radikal begitu kemudian kehidupan sehari-hari bersamanya terus entah itu di gunung dan kemudian latihan militer bersama diajarkan di doktrin begitu ya tapi kalau melalui internet kan anytime bisa putus kontak dan lain sebagainya di dunia psikologi sudah ada istilah adiksi internet sudah ada istilah adiksi sosial media sudah ada istilah walaupun agak populer social media anxiety disorder gangguan kecemasan akibat media sosial istilah-istilah dalam psikologi ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kira-antiteknologi yang bahkan seorang indra maulana pun tidak yakin akan kekuatan india sosial internet sangat masif dan kadang-kadang bisa sepenuhnya mengendalikan informasi apa yang kita inginkan dan membuat informasi yang tidak kita inginkan maka semakin papan kita berada pada jalur itu jika kita sedikit mencadu dan tidak bisa keluar dari informasi-informasi jahat informasi-informasi yang berisikan paham-paham kekerasan maka semakin susah susah kira-kira kita ujian dari apa yang sebagai jaringan teroris virtual jaringan teroris virtual jaringan teroris virtual ya karena jaringan tidak harus mengenal satu-satu lain tapi ini adalah proses transmisi nilai proses distribusi informasi secara masif itu berlangsung lewat hingga virtual itu yang saya inginkan oke berarti ini tantangan tersendiri lagi Pak Benny ya bagi itu atau BNPT atau siapapun itu yang bertugas untuk menanggulangi terorisme Pak Benny karena ketika orang bisa meradikalisasi diri sendiri lewat internet dan lain sebagainya kalau secara psikologis tadi disebutkan ada adiksi dari sosial media dan lain sebagainya artinya efektif itu melakukan radikalisasi diri sendiri kemudian self-recruitment ini pemetaannya kan jauh lebih rumit bayangan saya Pak ya karena kalau bicara tentang jaringan yang seperti mungkin bom Bali bom Natal dan lain sebagainya itu adalah jaringan-jaringan kalau ini masuk kelompok A ini kelompok B tinggal ditelusuri dan cari begitu nah ini bagaimana kira-kira Pak Benny pemetaan yang baru ini saya ingin mendukung kebenaran analisis yang sudah disampaikan tadi dengan cara membandingkan dengan apa yang saya peroleh ketika saya melakukan pemeriksaan kepada tahanan-tahanan teroris yang ada di Singapura di Filipin itu temuan saya yang pertama adalah mereka punya latar belakang yang bermasalah mabuk mencuri menipu ingin tobat ingin belajar agama yang serius ketemu kelompok ini akhirnya mereka diberikan pemahaman agama menurut kelompok itu diberikan kacamata kuda tidak boleh cari alternatif sumber referensi lain jadilah mereka akhirnya siap untuk berjihad siap untuk melakukan amalia nah proses rekrutmen itu bisa diutau baru sampai kebayah baru lanjut ke pelatihan kemiliteran bandingkan dengan sekarang anak-anak muda kita yang dengan mudah mengakses situs radikal kemudian berkomunikasi melalui mesos dengan teman-temannya kemudian terpengaruh begitu masifnya itu dilakukan baru nanti ketemu anak-anak yang punya masalah frustrasi putus pacar kemudian ada masalah keluarga kemudian juga katakanlah diperlakukan diskriminatif seperti di Eropa langsung pada terbang ke Suriah dan sebagainya akhirnya mereka gabung dan menjadi bagian dari jaringan di sisi lain kami juga melihat ada anak-anak muda yang sedang mencari jati diri ini terbukti setelah kami menangani jihadis milenial saya interview saya tanya jihadis milenial ya Pak ya kamu pernah mengakses enggak website-nya institusi-institusi yang menangani masalah teror enggak Pak buat apa saya mengakses itu saya sudah tahu isinya apa terus yang kamu cari apa situs-situs misterius yang tidak jelas siapa di balik itu tokohnya siapa itu yang diakses dan itu ternyata situs-situs yang justru digandrungi oleh anak-anak muda itu isinya ternyata berisi hal-hal yang mengarah ke proses radikalisasi nah oleh sebab itu kalau boleh tahu Pak gambelannya contohnya kayak apa sih maksudnya biarnya menjadi pelajaran dan awareness semuanya semua lini Pak ya itu orang yang saya tangani ini sekarang banyak memberi testimoni bahkan aktif dalam program diradikalisasi dan membantu edukasi untuk anak-anak milenial karena dia sudah menjalani hukuman kemudian akhirnya sadar menemukan kesalahannya dimana dan dia tidak mau teman-teman anak-anak milenial karena dia aktif itu membantu di sisi lain ada cerita lucu nih teman dia dengan melabel diri sebagai seorang jihadis ternyata menipu para TKW TKW di luar negeri yang status medsosnya galau mereka komunikasi didekati direkrut ujung-ujungnya hanya diporotin duitnya untuk gaya hidup padahal alasannya itu untuk perjuangan ini terjadi hal-hal seperti ini jadi memang perlu edukasi publik secara masif untuk membangun kewaspadaan oke baik Pak Ponto kalau tadi kita masuk soal apa namanya self-recruitment kemudian meradikalisasi diri sendiri lewat internet dan lain sebagainya dengan tayangan-tayangan yang tadi digambarkan Pak Benny ya di medsos yang kemudian tidak jelas siapa di belakang itu atau adminnya tidak jelas gitu ya artinya ini apakah juga tetap bisa diendus oleh intelijen ataukah menjadi lebih sulit oleh intelijen untuk mengendus hal-hal seperti ini apalagi kalau mereka hanya berjalan tanpa arahan atau bimbingan jaringan tertentu begitu Pak Ponto silahkan Pak Ponto jadi apa yang dikatakan Pak Risa Pak Benny itu sangat benar itu sangat benar namun untuk menjadi seorang teroris itu kan tidak hanya pikiran radikal saja dia akan ditakuti apabila dia memiliki bom apakah dia memiliki senjata nah tentunya kalau itu memang sulit dikejar ya mari yang paling gampang kita awasi awasi peredaran senjata awasi peredaran mesiu awasi peredaran bahan-bahan kimia alat-alat yang dapat dimanfaatkan untuk membela bom ya sekarang kita kan tidak pernah mengawasi tuh bahan-bahan kimia yang berbahaya itu siapa aja yang beli ya dalam jumlah-jumlah yang besar tertentunya nah itu sebagai contoh ketika bom Bali bagaimana kita mencium itu mencari bom Bali itu saya hanya saat itu dengan teori sepele itu katanya kita cuma lihat saat itu kok laporannya ada banyak orang beli pupuk katanya yang beli pupuk itu apa petani bukan bukan lah kan sudah masalah ini kenapa bukan petani beli pupuk begitu ya lah ya kok bukan petani beli pupuk kok jumlahnya banyak laki-laki cari kan ya itu yang dibawa kembali kan salah satunya seperti itu lah kalau alat-alat bahan kimia tertentu yang dapat dibuat seperti itu itu kan bisa ditelusuri nah namun disini memang kan membutuhkan awareness seluruh lapisan masyarakat jadi tidak hanya intelijen tidak hanya polisi tidak hanya teknik tapi semua penjual-penjual pun ketika ada yang membeli itu dia sudah bertanya ada apa ini jadi nanti kalau ikutin itu bahan-bahan itu ini kalau hanya untuk dipakai sehari-hari jumlahnya 10 misalkan ini kok tiba-tiba jadi 100 ada apa ini nah awareness ini yang harus ya kita sampaikan kepada masyarakat kita sampaikan kepada penjual apabila terjadi lonjakan pembelian dari biasanya tolong sampaikan kepada siapa koordinator ini kan bisa disitu kalau self tadi itu susah memang kita gak tahu dia sedang gak mungkin satu persatu ini ya si kepalanya sudah jadi apa ya enggak mungkin tapi untuk menjadi seorang teroris kan tidak hanya itu tidak cukup dipikiran kepala paling ditakuti kan tidak cukup tapi dengan adanya bom ini kalau selapanya dia tidak punya bom itu tidak ada masalah kita hadapi aja itu logika berpikir dengan logika berpikir beda pendapat itu kan kawan berpikir yang paling ditakutikan itu adalah kepemilikan terhadap bahan peledak nah bahan peledak inilah bagaimana disini tantangan kepada petugas ini yang harus mengetahui apa rangkaian-rangkaian yang mungkin dibuat bahan sebagai bahan peledak polisi cyber juga harus melihat di internet ini adakah diajar disana bagaimana tata cara membuat bahan peledak dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di pasaran secara umum seperti film MacGyver itu kan itu tantangan tersendiri bagi polisi tentunya bagi TNI bagi intelijen untuk mengetahui bahan-bahan apa saja kalau untuk isi kepala memang sependapat itu susah tidak gampang itu tapi untuk seorang teroris kan tidak hanya pikiran radikal artinya itu tidak menjadi alasan kalau sulit diidentifik apa sulit ditelusuri apa namanya dan menjadi informasi bagi intelijen begitu maksudnya Pak Bonto ya iya jadi itu bukan karena untuk menjadi seorang teroris kan itu adalah perbuatan yang membuat rasa takut orang banyak kalau cuma isi kepalanya sendiri ya gak takut orang lah mari kita aduk argumen tapi kalau walaupun dia waras walaupun dia waras tapi kalau dia sudah memegang granat kecil yang picunya kuncinya sudah terbuka ini sudah jadi teror ini dia jadi orang teroris sudah takut semua seperti perempuan kemarin hanya dengan pestol itu orang sudah takut apalagi di jantung kepolisian negara ya siapa yang mau tahu di dalam badannya dia sedang memakai rompi yang ada bahan peledak ada bom kan gak tahu kelihatan keluarnya pestol tapi di dalam badannya siapa yang mau tahu jadi kalau dia dilumpuhkan dimatikan seperti itu ya bagi saya wajar-wajar saja karena kita tidak tahu apa yang di dalam badannya dalam kasus-kasus sebelumnya di dalam badan itulah ada bom yang besar kan jadi tampilannya dengan pestol itu hanya tampilan luar saja yang di dalamnya bisa saja ada bisa saja tidak tapi tentunya kita ambil tidak mengambil tidak mengambil resiko itu harus ada baik mas Reza kemarin juga menyampaikan sudut pandang tentang informasi tidak mungkin ini nekat pasti ada terencana walaupun kelihatan memang dari video yang beredar kemarin kan seperti apa namanya banyak beberapa orang yang menilai ini kok sebenarnya ini gak terlatih dan lain sebagainya tetapi apakah memang tujuannya dia adalah bunuh diri di tempat itu mas Reza bagaimana penjelasannya mas Reza selama ini ketika kita bicara tentang atau menggunakan penyerangan kalau kemarin itu yang masif adalah penggunaan kata penembakan kita bayangkan bahwa ada satu pihak yang berusaha untuk menyakiti bahkan menghadisi pihak lain dan pihak yang pertama tadi ingin selamat ingin hidup dan ingin melarikan diri dari kita kita bayangkan seperti itu tapi peristua kemarin justru menunjukkan bahwa homoside atau paling tidak rencana pembunuhan berlanjut dengan suicide itu istilah umum istilah spesifik seperti kemarin menurut saya adalah suicide by police istilah ini kita artikan secara bebas yaitu bagaimana sesungguhnya ingin bunuh diri tapi menggunakan tangan polis keherangan yang dia lakukan penembakan yang dia lakukan tapi sesungguhnya hanya merupakan provokasi agar penuh yang dia lakukan yaitu polisi yang menembak si pelaku jadi target akhirnya bukan bagaimana menciperai atau menghabisi persen polisi target akhirnya adalah bagaimana kemudian dia bisa mati di situ tujuannya apa pertama untuk menyebarkan rasa takut sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Sonto yang kedua yang kedua yang kedua adalah maaf tidak kita anggap sebagai sebuah proses pelajaran tujuan kedua adalah menginspirasi setiap banyak umat manusia di muka bumi bahwa ternyata kantor pusat lembaga penegang hukum berhasil ditembus hanya oleh satu orang hanya dengan menggunakan senjata dalam genggaman satu buah senjata dalam genggaman nah kalau ini kemudian ditangkap sebagai sebuah pembelajaran yang buruk luar biasa buruk oleh banyak kita patut khawatir bahwa kejadian semacam ini tidak hanya berinti sampai disini sungguh-sungguh saya berharap seluruh lembaga negara yang bersangkut paut dengan keberantasan teror dan seluruh rakyat Indonesia bisa melawan ini Pak Beni ini apakah juga kemudian selain yang disebut Mas Reza Indragiri tadi ada beberapa hal tadi itu apakah juga kemudian catatan lainnya kalau pertanyaan dari saya adalah ini bisa menjadi semacam wake up call sel-sel yang lain entah itu sel yang sudah besar maupun yang bisa saja lone wolf teradikalisasi atau self-recruitment tadi itu bahwa ternyata seorang wanita bisa masuk dengan membawa senjata di jantung kepolisian Indonesia yang tentunya segala kemungkinan itu bisa terjadi kita menengok kembali apa yang terjadi dalam kasus Bapak Wiranto penyerangan Bapak Wiranto dia dia semula tidak berpikir untuk melakukan aksi teror tetapi mendadak ketika ada helikopter turun ketika gladi bersih kemudian tahu besok yang akan datang adalah pejabat tinggi maka spontan dia langsung berpikir apa yang bisa dilakukan yang ada pisau ya akhirnya pisau yang digunakan untuk menyerang tetapi dampaknya tidak kalah dengan yang terjadi di MAPES kemarin mendunia dan cukup mengagetkan semua pihak artinya ya kalau bicara menginspirasi bisa menginspirasi tetapi dalam konteks ini kalau menurut saya karena banyak pihak yang bertanya ke saya Pak Benny sampai kapan serangan teror ini selesai kenapa tidak selesai saya selalu menjawab ketika persemaian bibit-bibit kekerasan terorisme ini terus tumbuh berkembang berjalan terus yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu makanya tinggal nunggu tanggal mainnya buah itu kemudian muncul berupa serangan teror coba dilihat di medsos sekarang anak-anak kecil sudah niru seperti apa yang di surya kenapa orang tuanya mengizinkan ternyata orang tuanya juga mendapat kalau ini dibiarkan tidak ada tindakan pencegahan tidak ada upaya dari semua stakeholder yang bertanggung jawab makanya ini menjadi masalah tersendiri jadi kalau kita mau membendung dengan cara parsial sulit gak mungkin masalah terorisme itu masalah kita bersama dan menjadi tanggung jawab kita bersama ketika kita bicara kontra narasi bukan dilakukan oleh pemerintah saja semua elemen termasuk tokoh agama tokoh masyarakat kalangan pemuda kalangan dunia akademik juga harus turun sama-sama melakukan upaya kalau sasarannya sekarang generasi milenial maka cara-cara yang digunakan juga pendekatan milenial seperti apa misalnya Pak contoh tadi Pak Benny misalnya betul pertama kita harus menangkap dulu seleranya apa selera anak-anak sekarang ini kan karena dia bermain jumlah karakter terbatas janganlah bikin narasi yang sampai puluhan halaman ratusan halaman gak akan dibaca salah satu kedua kemudian gaya bahasa penyampaiannya siapa yang menyampaikan public figure milenial yang diikuti follower begitu banyak ini juga menjadi penting peran mereka itu kemudian berkaitan dengan penjabaran ayat-ayat yang berkenan nasi ayat-ayat dalam kehidupan sehari-hari ini juga bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang entah pakar komunikasi psikologi antropologi dan sebagainya inilah yang menurut kami perlu dilakukan bersama-sama secara komprehensif berkesinambungan untuk mengimbangi provokasi radikalisme yang terus dilakukan secara masif oke baik baik Pak Ponto pertanyaan yang kurang lebih sama Pak Ponto ketika analisis tadi bahwa ada bisa niatnya adalah melakukan bunuh diri di kantor polisi yang dibunuh apa dengan menggunakan tangan polisi itu sendiri dan senjatanya itu lebih pada sifatnya provokasi dan kalau kita lihat ya kita analisis dari gambar yang beredar itu baik CCTV maupun ada pihak yang dari kalangan internal polisian mungkin yang merekam ya dan beredar kelihatan memang kan seperti tidak ada bedanya dengan ketika kalau kita bandingkan dengan kasus tamrin ya itu kan tembak-menembaknya memang sengaja dan dengan bersembunyi dan lain sebagainya ini kan dia berada di tengah-tengah ini jadi sampai ada kesimpulan bisa saja ini menjadi bunuh diri di kantor polisi tetapi pesan yang disampaikan yang cukup berbahaya juga adalah bahwa kantor polisi bisa ditembus dengan membawa senjata api pandangan Anda sebagai intelijen seperti apa kira-kira Pak dari si intelijen jadi kalau bagi saya kantor polisi itu ya jadi kalau bagi saya kantor polisi itu tidak lebih dari seperti hotel jadi itu adalah sasaran empuk mereka tidak akan sekeras Mabes TNI kalau Mabes TNI nah itu baru luar biasa tapi kalau itu terjadi di kantor polisi seperti itu itu bukan hal yang luar biasa karena memang karena memang polisi itu kerjaannya melayani masyarakat pelayanan publik jadi tidak mungkin dia akan membuat ya pelayanan publik yang risikonya ya seperti itu ya tidak mungkin dia akan membuat tembok Berlin atau tembok Cina yang begitu tebal dia akan terpisah dari masyarakat nah kalau dia melayani masyarakat ya itu adalah risiko sehingga apakah itu Mabes Polri Mabes Polri atau Kemolsek sama saja risikonya ya itu hal yang biasa bukan yang luar biasa itu kalau bagi saya memang saya saran empuk ya itu risiko jadi selama yang dibilang Pak Benny tadi selama di bed source radical itu ada ya selama itu juga tinggal tunggu saatnya entah Mabes Polri entah Mabes mana tapi ya itu akan jadi sasaran terus-menerus bagi yang ini bangga tetapi bagi polisi itu buat si Malakama kalau dia perkeras pelayanan masyarakat terganggu menjadi jauh ya kalau tidak biasa-biasa saja jadi luar biasa seperti ini ya memang itu risiko ya itu risiko jadi kita jangan membesarkan lagi waduh Mabes Polri ini berarti kecolongan segala macam tidak itu tidak kecolongan ya memang itu risiko karena adanya teroris jadi gak bisa disebut bahwa gak bisa disebut bahwa ini adalah menjadi apa namanya hal yang luar biasa yang berhasil ditembus bukan ya berarti Pak ya ya bukan bukan ya itu biasa saja kan apa beda aja karena kantor pelayanan publik sebenarnya itu adalah pelayanan publik semua jadi tidak ada tidak ada bedanya kalau di hotel mungkin nanti akan ada metal detector ya disitu metal detector juga sama standarnya beda dengan Mabes TNI nah itu lain cerita kan nah kalau Mabes TNI baru kita bisa bilang Mabes TNI berhasil ditembus kalau kantor polisi berhasil ditembus gak biasa saja bukan luar biasa itu biasa saja itu biasa saja walaupun petugas keamanan juga penegak hukum begitu Pak maksudnya Pak ya karena mereka harus melayani masyarakat siapapun yang datang dia layani dia tidak boleh berbeda ya ketika dilayani itu ternyata teroris ya nasib dia yang sial kan tapi bukan berarti kemudian dia membatasi diri dari masyarakat kan tidak bisa begitu jadi ya kalau kita di bertempur di di hutan kita sudah doktrinya kan cuma satu peluruh sudah punya alamat masing-masing berbuatlah yang terbaik nah sama dengan polisi teroris sudah punya alamat masing-masing berbuatlah yang terbaik untuk melayani masyarakat jangan takut melayani masyarakat lah kalau itu terjadi ya nasib ya sama dengan tentara di hutan jadi Pak Polisi ya jangan sampai gara-gara ini nanti polisi itu jadi jauh dari masyarakat itu jangan sampai oke kemudian yang di dipagari benar-benar ketat sekali segala macam itu justru salah lah itu kan salah lagi lah jangan sampai lah kita membangkitkan rasa malu polisi ini seakan-akan mereka membuat kesalahan yang sangat besar sehingga tertembus tidak sama sekali tidak tertembus kalau dia masuk dengan seperti itu itu adalah kewajiban polisi menerimanya dia tidak tahu depan dia itu apa seorang teroris atau bukan dia harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya kalau ternyata teroris di depan itu nasibnya dia itu nasib tapi bukan berarti akibat dari ini polisi itu menjadi tertutup pintunya bagi masyarakat menjadi sulit ditembus itu jangan sampai seperti itu karena itu marilah kita bersama-sama menghilangkan si teroris ini bukan kita membangun tembok di kantor pelayanan publik seperti kantor kepolis membangun tembok di kantor pelayanan publik seperti polis iya jangan seperti itu mari kita cari mengapa masih ada manusia-manusia seperti ini nah ini harus ada permainan harus ada upaya untuk kesana apakah kita sudah bermain 21 tahun catatan saya sejak tahun 2000 bom natal sampai hari ini 2021 21 tahun dia masih ada nah ya kan yang pertanyaan berarti selama ini kita kerja nothing oh masih ada terus kok tidak berubah sama modelnya nah itu mari kita pertanyakan itu jadi kita tidak usah pertanyakan itu kenapa dia masuk kantor polisi itu bukan isu itu oke Pak Ponto punya analisa sendiri gak kira-kira kenapa sampai 21 tahun itu masih ada ya karena kita tidak pernah mengurus teroris yang kita urus selama ini itu apa kita urus itu adalah pelanggaran hukumnya dari mana kita bisa lihat itu kita bilang kita mau mengatasi terorisme yang dibikin undang-undang teroris tapi jangan lupa undang-undang tidak pidana teroris jadi tidak pidananya kalau tidak pidana ya perbuatan yang sudah dilaku sudah ada pidananya padahal teror itu kerjanya iya padahal teroris kerjanya itu 2 per 3 ada di bawah permukaan itu ini tidak tersentuh yang disentuh itu yang 2 per 3 saja dengan memperkuat undang-undang tidak pidana itu diperkuat segala macam itu saat itu kan saya tidak sependapat kita mau ngatasi teroris tapi judulnya tindak pidana teroris ada teroris eh sudah teroris padahal itu tidak pidana lah kalau tidak pidana ya itu bukan teroris tindak pidana teroris itu semua perencanaannya itu berada di bawah permukaannya jadi maksudnya ini revisi undang-undang undang-undang nomor 8 2015 ini ya jadi tidak hanya berhenti saat terjadi tindak pidana saya tidak sependapat waktu itu karena hanya bicara tindak pidananya saja nah apa yang dibilang Pak Resa tadi berbicara deradikalisasi yang saya juga tidak sependapat deradikalisasi itu karena begitu bicara deradikalisasi Bapak Radikal saya yang benar benar maurang kita ini kita berapa ini 1,2,3,4 ini sekarang kan bukan dalam rangka deradikalisasi coba Bapak bilang sekarang kita deradikalisasi mau enggak mau tapi kita sekarang sedang dalam situasi untuk mencari kesamaan cara pandang kan oke kalau ada perbedaan cara pandang di antara kita ini mari kita cari kesamaan cara pandang tapi bukan kalau ada yang beda kemudian lain radikal kita bikin dia deradikalisasi biar dia tidak jadi radikal dengan kata deradikalisasi saja inilah bahwa sadar ini sudah menolak sudah menolak dengan kata itu apaan itu misalnya Anda radikal mau saya deradikalisasi justru Anda yang radikal maksudnya begitu ya nah iya iya terima tidak mau nah itulah yang saya tidak sependapat sama sekali ketika kata itu dipakai pertama kali yang bicara itu kepada saya itu Sidney Jones saya sudah tolak tiba-tiba masuk di dalam pidaan revisi undang-undang teroris itu eh tambah jadi lagi akhirnya kita sekarang ini kan kata deradikalisasi itu seperti mantra hebat itu mantra sakti setiap orang wah ini acara apa deradikalisasi ini deradikalisasi siapa yang di deradikalisasi orang-orang yang sudah berbuat orang-orang pelanggar hukum sebenarnya dan keluarganya katanya disitu kan ini dan keluarganya lah bagaimana yang belum bagaimana yang belum kelihatan bagaimana yang ya itu tidak kesentuh ya ya nah itu nanti mungkin saya minta pendapat sudah bisa kelihatan dimana salah makanya mereka hadir oke kalau yang saya pahami dari apa yang mau disampaikan oleh Pak Ponto adalah tentang tidak cukup berhenti undang-undang itu saat baru terjadi tindak pidananya begitu kan ya Pak Ponto ya Mas Reza ada pendapat soal itu Mas Reza bahwa aturannya lebih baik kalau tidak salah ini berkembangnya adalah aturannya itu diinginkan direvisi tidak hanya berhenti saat baru terjadi tindak pidananya tetapi sebelumnya ketika gerakan sudah 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 terpantau ada latihan dan lain sebagainya atau ada upaya-upaya yang indikasinya menuju kepada sebuah aksi juga sudah bisa ditindak harusnya seperti itu Pak Reza dengan kata lain Pak Ponto ini tampaknya ingin mengatakan kalau kita bicara tentang terorisme jangan hanya fokus pada yang sudah manifest saja yang laten pun semestinya harus dibungi hanguskan gitu kan ya nah hal-hal sempat berkembang biaknya hal-hal laten itu kembali ke yang saya katakan tadi salah satunya adalah di media sosial berarti sekarang medan perang untuk pemberantasan hal-hal yang laten terkait dengan heroisme itu adanya di Jagad Maya ingat saya pada perkataan waktu itu beliau masih berpakat konjen konjen diskusi ketika menjalani fitur propertas di JPR RI take line kepemimpinan beliau beliau akan membawa organisasi Polri dengan filosofi kerja yaitu predictive policy perpolisian predictive apa itu yang saya pahami dari predictive policy adalah bagaimana kerja polisi yang sungguh-sungguh berbasis pada big data data yang tumpah ruah itu akan kemudian dipilah disisir sedemikian rupa dipantau terus-terus lalu dilakukan intercept khusus bagi informasi-informasi bagi gelagat-gelagat bagi perbincangan-perbincangan yang dikhawatirkan akan pecah menjadi keresahan sosial maupun kejahatan nah kalau predictive policy yang berbasis pada big data itu sungguh-sungguh bisa diperlimentasikan maka salah satu medan pertarungan hal-hal yang latin itu tadi menurut saya akan bisa dikurung akan bisa diperdamp oke mari tidak oleh polri namun sekali lagi pemberantasan teror ini tidak menjadi tanggung jawab polri tapi menjadi tanggung jawab tapi lain tidak kalau polri mampu berperan sebagai agen sebutan menjadi unjung tombaknya dengan filosofi predictive policy itu tadi sudah-sudah sekitar persen kerja kita oke Pak Benny mungkin bisa mengomentari soal deradikalisasi yang tadi kalau menurut Pak Ponto sudah salah kaprah itu istilah deradikalisasi ya pertama tentunya kita harus memahami dulu konsep deradikalisasi hal ini juga dilakukan di negara lain ada yang punya success story ada yang tidak bahkan di Arab Saudi pun juga dilakukan jadi yang perlu dipahami yang pertama adalah dalam undang-undang itu sudah diatur juga tentang pencegahan tidak hanya diradikalisasi jadi tidak hanya ketika sudah melakukan baru ditindak program pencegahannya pun juga ada makanya ada debuti pencegahan debuti penindakan kemudian debuti rehabilitasi yang berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa ketika revisi undang-undang dilakukan dengan mengedemankan pencegahan maka Densus dari tahun 2018 sampai dengan hari ini itu berhasil menangkap 1173 pelaku teror dan mencegah ratusan rencana serangan ini berkat dari revisi tadi jadi ini sebelum mereka melakukan ketika sudah persiapan buktinya sudah ada langsung ditangkap berbagai rencana serangan di Asian Game di Pale Press dan sebagainya berhasil ditegah ini kalau dunia luar sangat mengapresiasi karena negara luar itu tidak seperti ini kemampuannya nah kemudian dalam konteks diradikalisasi saya ingin sampaikan prosesnya begitu orang ditangkap itu tugas saya begitu ditangkap selain ke saya saya diberi waktu 7 hari untuk menyetrogasi itu masa penangkapan dari situlah kami menggali bagaimana membangun komunikasi yang baik membangun trust akhirnya mereka bercerita berdiskusi dengan saya terbuka semua jaringan itu kemudian dikembangkan ketika kami membangun trust membangun komunikasi yang baik ini harus diestafetkan terus oleh pejidik kemudian oleh JPU kemudian sampai dengan lapas saya melihat kesinambungannya ini tidak ada oleh sebab itu dengan revisi undang-undang masa penahanan diperpanjang bahkan penahanannya pun masih dititipkan di Densus itu menjadi ruang untuk diradikalisasi kalau nanti lihat suatu saat bisa lihat bagaimana mereka sekarang sudah bertani kemudian perikanan sudah bisa hidup mandiri menghidupi keluarganya itu yang tidak terekspos tapi suatu saat saya pikir sehingga terkesan tidak ada hasilnya oke Pak Benny saya tahan dulu ya Pak Benny sebelum Kapak Ponto juga saya ingin bergeser dulu ke Mas Reza karena harus meninggalkan ruangan ini Mas Reza pertanyaan saya adalah begini dalam seaksi yang dilakukan ZA ini muncul surat wasiat salah satunya atau salah satu poinnya adalah menyinggung nama Ahok di situ yang ingin saya tanyakan begini ketika saya sebelumnya juga sudah wawancara dengan kepala BNPT ya Pak Boy Raffi Amar menyatakan bahwa inilah fenomena sekarang ini adalah radikal intoleran yang terjadi di kalangan milenial nah intoleran yang di ini mungkinkah terkait dengan situasional politik dalam negeri dan lain sebagainya apakah ini kemudian sisa-sisa apa yang disebut misalnya intoleransi kelompok tertentu ketika Mas menyebut ini sebagai persoalan intoleransi tampilnya konflik yang hadir seketika di depan mata kita adalah sebuah konflik semua gesekan yang sempatnya horizontal tapi saya justru ingin memilih kata yang lain bukanlah intoleransi tapi perasaan ketidakadilan anggaplah tadi Mas Indra sebut kata ahok nama ahok proses hukum sudah berlangsung dan sudah selesai di situ kepastian hukum sudah berlangsung kemanfaatan tampaknya demikian tapi persoalan keadilan barangkali bagi sebagian orang termasuk bagi individu seperti ZA itu keadilan itu masih jauh panggang dari api keadilan bukan lagi persoalan horizontal tapi sudah masalah ketika nah ini tadi saya katakan kalau kemudian kita tanda petik kurang berhasil mengekspos kepada netizen catatan-catatan keberhasilan kita dalam bernegara catatan-catatan prestasi positif kita dalam beriologi maka pihak-pihak yang antara lain merasa tidak sungguh-sungguh diperlakuan secara adil yang merasa bahwa keadilan itu sungguh-sungguh jauh terufuk akan kemudian mencari nilai-nilai lain ideologi-biologi lain yang lebih memungkinkan bagi mereka untuk merealisasikan kebutuhan akan keadilan itu dan siapa sasaran yang harus kemudian dimarahi yang harus disumpah serapai terkait dengan keadilan tidak kerealisasi itu taleta bukan adalah relasi yang sebenarnya ada bawahan ada atasan ada yang dikuasai ada yang menguasai itu yang kemudian menjadi salah satu warna yang sedikit tekal di dalam surat yang disebut sebagai surat wasiat dari fir'at bagaimana ketidakpuasaan dia bagaimana perasaan dia sebagai korban seolah-olah korban dari buah relasi vertikal yang cukup-cukup jauh dari ideal menurutnya oke baik terima kasih ya mas Reza atas waktunya di crosscheckmedcom.id saya ke Pak Soleyman Ponto mungkin pertanyaan sama Pak Soleyman karena ini sempat diungkapkan oleh apa namanya kepala BNPT ketika saya mewawancarainya ini adalah fenomena radikal intoleran begitu Pak Soleyman Ponto apa namanya yang disebutkan fenomena yang terjadi saat ini karena ketika dilihat juga dalam ada surat wasiat yang dibawa oleh pelaku yang melakukan apa namanya penyerangan di Mames Polri kemarin pada hari Rabu begitu ya menyebut salah satunya poinnya adalah menyebut nama Ahok di situ menyinggung nama Ahok di situ mungkin Pak Indra ingat kan bahwa adanya intoleran intoleran ini kan akibat adanya kelompok-kelompok kan nah kelompok-kelompok ini kan akibat dari ya one man one vote itu tadi dengan adanya one man one vote dia terjadi kelompok karena kelompok ini harus memenangkan maka terjadi intoleran antar mereka karena kamilah yang paling benar kamilah yang paling baik makanya yang dibilang Pak Resa tadi terjadilah ketidakadilan di sana nah inilah yang berakibat jadi ini ada saling saling kait mengkait di sana jadi kalau di situ dari intoleran itu tadi intoleran kenapa dia jadi intoleran sudah pasti nanti dia akan jadi radikal radikal ujungnya pasti teroris ujungnya dari mana yang paling awal ya paling awal ya one man one vote itu tadi jadi itu bersambung semua yang dulunya ke sistem jadinya maksudnya ke sistem Pak ya betul dia tersistem jadi kalau misalnya ada kekuatan-kekuatan politik yang sengaja menggunakan Sarah yang tidak sadar dampaknya bahkan menimbulkan masyarakat intoleran betul dia kan padahal ini hanya untuk politik maunya tetapi untuk memperkuat persatuan organisasi itu untuk mendapatkan cohesion force maka dia harus menggunakan salah satu yang paling kuat itu adalah agama nah dengan adanya ini tentunya dia akan menyalahkan yang lain supaya anggotanya tidak lari ke sana itu sana gak benar kami yang benar akan terjadi ketidakadilan di sana antar mereka akan terjadi tidak ada toleransi karena saling menyalahkan semakin jauh perbedaan itu semakin radikal namanya kan lama-lama supaya dia tidak ikut ke sana dibuat ketakutan lah jadilah teror nah itu bersambung jadi kalau kita mau cari ya dosa kita yang seperti sudah aku bilang merubah sistem kita dari musyawarah mufakat menjadi one man one vote ya inilah jadinya salah satu campaknya begitu ya salah satu dampak oke baik Pak Benny mungkin ada catatan lagi Pak Benny terkait dengan kalau ini kan meninggalkan surat wasiat disebut ada kesamaan dengan aksi yang dilakukan di Solosi Selatan walaupun sampai hari ini kita berbicara di hari apa namanya Kamis ini belum terbukti betul atau belum ada pernyataan bahwa ini terkait gitu ya kelompoknya atau aliran yang sama tetapi kemudian menyinggung nama Ahok kita tahu nama Ahok ini kan salah satu toko publik toko politik yang pernah maju yang sempat kemudian terjadi apa namanya ada persoalan soal politik di tahun 2017 kita ingat begitu Pak Benny apakah ada catatan ini ada korelasinya sebenarnya kalau melihat kejadian di Makassar kan sudah juga dirilis bahwa pasangan ini dinikahkan oleh salah satu tersangka teroris yang ketika pengerbekan apa namanya melakukan perlawanan kemudian ditembak mati padahal dia yang merekrut dua orang ini jadi analisa dugaan bahwa itu balas dendam itu masuk yang kedua kenapa nyerang gereja apa yang terjadi di Filipina Selatan sama yang diserang gereja kemudian kelompoknya ini apa UNIJAD terafiliasi dengan ISIS ya ISIS menganut paham takfiri semua yang di luar kelompoknya itu kafir karena itu satu sisi jadi kaitannya ke sana kalau yang untuk Jakarta kalau menurut saya ini terinspirasi apa yang terjadi di sana di sana pasangan suami istri masih muda ini anak muda masih single pertanyaannya adalah ketika dia drop out itu sudah terikrut belum atau karena terikrut kemudian dia mengabaikan sekolahnya sehingga drop out ini sedang didalami oleh Densus mengkaitnya nanti di sana yang kedua ditemukan surat pasien pola ini dari Bombali 1 sudah ada saya punya semua itu pola pasien saya koleksi bahkan dalam disertasi saya pun itu saya bahas untuk pembuduh diri di Bombali 1 begini dan sebagainya isinya apa polanya bagaimana itu kebetulan saya punya kalau dari surat pasien ini tentunya memperkuat bahwa ini aksi teror lone wolf kalau analisa berbagai macam motif sudah jelas dia ingin mati karena sudah pamit ke orang tuanya melalui apa namanya surat pasien yang dilakukan jadi kembali soal modus dan sebagainya ujung-ujungnya dia tetap ingin mati melalui amalia ini nah dalam konteks ini yang perlu kita waspadai bersama adalah karena begitu banyaknya anak-anak muda yang sudah terikrut yang ada di berbagai macam daerah nah ini perlu kita waspadai untuk para orang tua yang anak-anaknya memiliki ciri-ciri bahwa dia sudah terikrut atau teradikalisasi perubahan sikap kemudian bagaimana pandangan dia tentang pemerintah pandangan dia tentang kelompok lain pihak lain agama lain dan sebagainya ini perlu diwaspadai agar jangan sampai nanti kemudian kejadian seperti apa yang terjadi di Mabes Polri jadi ciri-cirinya bagaimana Pak ciri-cirinya bagi misalnya orang tua melihat ada perubahan terhadap anak atau jadi kalau saya memberi ilustrasi sama dengan masalah narkoba narkoba menarik diri dari pergaulan pendiam kemudian tidak berani tetap mata kemudian seling komunikasi rahasia kemudian pembohong dan sebagainya itu narkoba kemudian kalau yang terikroterorisme ini biasanya menarik diri dari pergaulan pendiam kemudian kalau menyatakan sesuatu menyikapi sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah wong-wong tertentu agama tertentu itu sangat keras dan menunjukkan kebencian kemudian juga yang jelas biasanya anti-pemerintah kemudian pacah sila dan sebagainya nah ini harusnya sudah diwaspadai ini anak yang tadinya apa yang bisa dilakukan orang tua Pak kalau menemui kendala-kendala apa menemui indikasi seperti itu sebaiknya berkonsultasi Densus pasti membuat diri ketika nanti berkonsultasi soal hal-hal semacam itu sehingga nanti bisa dilacak jejak digitalnya sehingga nanti akan terdeteksi berafiliasi dengan siapa dengan kelopo apa sehingga ini bisa mencegah jangan sampai nanti pembiaran acuh-ta'acuh tidak peduli itu akan berdampak serius buat keluarga karena sekali lagi generasi muda kita ini sangat berkat dengan gawai dengan medsos jejak digital itu banyak bisa membuktikan siapa dia dan bagaimana dia oke semoga ini jadi pembelajaran kita semua dan penting sekali untuk saling mengawasi di lingkungan sekitar kita masing-masing tidak hanya kerja dari pihak yang bertanggung jawab seperti kepolisian dan BNPT Pak ya tetapi melawan terorisme ini adalah kerja semesta semua terlibat untuk mengantisipasi ini oke terima kasih Pak Benny Mamuto Ketua Harian Kompolnas telah berbagi informasi kepada kami di crosscheckmedcom.id terima kasih juga kepada Pak Soleman Ponto terima kasih Bang Reza Indragiri yang memberikan perspektif secara psikologis tadi bagi pelaku yang melakukan aksi-aksi teror baik itu di Sulawesi Selatan maupun di Jakarta tepatnya di Mabes Poli terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya itulah crosscheckmedcom.id di akhir pekan kali ini saya Indra Mulan mengucapkan terima kasih Anda terus menyaksikan crosscheck di kanal youtube medcom.id sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax